Intro Tidak hanya meninggalkan warisan berupa ideologi dan pemikiran bangsa, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, ternyata juga mewariskan hal di luar masalah politik, yaitu sebuah buku resep makanan Indonesia bertajuk Mustika Rasa. Buku yang diterbitkan pada 1967 itu merangkum kreasi makanan khas Indonesia di zaman Bung Karno memerintah. Meski sudah melewati usia hampir 6 dekade, buku yang memuat ramuan khas anak kuliner Nusantara itu kini hadir kembali dengan konsep menu yang melengkapi sajian Ramadan 2024. Ramesan by Mustika Rasa Yang menyajikan sayur bobor, kurip-urip ikan, krecek bumbu rempah, hingga sambal kecombrang beraroma kencur, seolah mengajak tamu saingatu restoran Hotel Indonesia Kempinski Jakarta kembali ke masa itu, di mana ramesan menjadi salah satu ciri khas makanan rakyat yang diolah dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi, yang sudah langka, kita akan perkenalkan lagi dengan hasil bumi di Indonesia, kita olah segimana caranya dengan spices atau dengan rempah-rempahnya, sehingga menjadi menarik dan menjadi sesuatu yang enak untuk disajikan dan siap. Selain menu Langka Nusantara, berbagai menu ala Timur Tengah yang semarak dengan rempah-rempah khas, juga siap menggoyang lidah para tamu. Juga aneka kudapan tradisional berupa jajanan pasar, seperti putu ayu, lapis legit, hingga putu mayang, semakin melengkapi momen berbuka puasa, serta beragam menu hidangan penutup, seperti es campur dengan varian pugasan, yang mampu melegakan tenggorokan bagi yang menjalani ibadah puasa. Dari Jakarta, Nabila Kharisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.